yang kita semua tau kacrut namanya Minimano terus melesat dan lari menusuk kemudian teman-teman semua ini adalah statistiknya ya dimana kontrol bola dribblenya udah 90 plus umpannya pun 80 penyelesaiannya 80 kemudian speed akselerasinya bukan kaleng-kaleng keseimbangannya juga ngeri-ngeri-ngeri teman-teman semua kemudian dia juga udah ada sentuhan ganda tembakan jarak jauh dan juga tentunya umpan satu sentuhan jadi langsung aja kita review Minimano-nya oke disiarkan langsung dari stadion utama si Jalak Harupater jadi pertandingan antara Santos FC dan juga tentunya Ipswich Stone dan tentunya disini teman-teman semua gue akan langsung aja mereview si Minimano ya dimana dia ini adalah nominating item bintang 4 kepat-kepat ya teman-teman semua dan menurut gue sih yang paling worth it ya untuk bintang 4 ya untuk nominating item yang all-rounder teman-teman semua ya lebih baik kamu ngambil si Minimano aja karena tentunya teman-teman semua si Minimano ini skillnya udah complete banget dimana gaya permainannya adalah pemburu celah kemudian udah ada sentuhan ganda umpan satu sentuhan tembakan jarak jauh teman-teman semua ini mau kamu bawa dribbling udah bagus kemampuan dribblingnya udah 90 plus ada sentuhan ganda mau kamu bawa tembakan jarak jauh udah ada skill tembakan jarak jauh dan juga tentunya penandang lengkung luar mau dibawa umpan-umpan udah ada umpan satu sentuhan jadi memang teman-teman semua udah gak aneh lagi lah pokoknya kalau ada pemain Jepang dipakai tanominating item pasti skillnya dinaikin teman-teman semua sama Konami walaupun ratingnya cuma 9-4 aja tapi secara skill ini lengkap banget teman-teman semua dibawa dribbling masuk, dibawa ngumpan masuk, dibawa tembakan jarak jauh juga masuk apalagi gaya permainannya adalah pemburu celah otomatis dia akan lebih nusuk daripada teman-teman semua Minimano yang gaya permainannya adalah playmaker kreatif dan juga tentunya disana masih ada Leo Messi tekesi-kesi mencoba membangun pola penyerang kembali disana ada Minimano nah udah ada bantu bertahannya juga si Minimano ini makanya teman-teman semua ini gua aneh sih sama Konami teman-teman semua siap ada pemain Jepang pasti skillnya suka dinaikin sama Konami dan juga tentunya aduh ini gila-gila-gila lawan gua pakai umpan crossing gaming dong ampun, 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 ampun tapi gak apa-apa teman-teman semua disini kita masih akan mencoba untuk mereview Minimano tekenu-kenu termantul-mantul disana masih ada Roberto Carlos kita beli, berikan kepada Minimano namun terjadi pelanggaran dan juga tentunya disana masih ada Johan Krip kita mencoba melakukan pola penyerangan kembali teman-teman semua berikan umpan terobos disana masih ada Minimano tekenu-kenu termantul-mantul tapi kok gak selebrasi? alah kena jebakan offset tekeset-keset termantul-mantul padahal gua udah nyari celah tuh teman-teman semua gimana caranya untuk ngasih bola ke si Minimano ternyata masih terkena jebakan offset disana masih ada Minimano berikan umpan cantik manis manjamu sana Prima Dona masih Minimano langsung aja kita akan double touch anjay gila langsung disengkat sama dua orang pemain tapi gak apa disana misalnya ada Minimano ditutup kembali oleh Rodri tekenu-kedri termantul-mantul waduh-waduh-waduh disana masih ada Batis Duta aduh ini mah udah pasti 100% masuk tekesuk-kesuk termantul-mantul ampun ampun-ampun ini-di-di-di-di-di baru babak pertama udah kebebolan 2 0-0-0-0 termantul-mantul ampun-ampun-ampun-ampun-ampun tapi gak apa-apa teman-teman semua sekarang kita masih akan terus untuk mencoba si Minimano ya teman-teman semua mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan potensi dari si Minimano tekenu-kenu termantul-mantul oke langsung saja kita tusuk paksakan lari sedian berikan tembakan cantik manis manja musterah Prima Dona Minimano ini pas senggol dikitun nampaknya lawan gue ini ngehalangin CS gue teman-teman semua makanya si Minimano-nya terkesannya jadi gak dihalangin jadi ya gimana lagi karena si Minimano ini punya kesimbangan yang bagus jadi langsung aja gue paksain untuk nusuk teman-teman semua ke dalam kotak penalti dan juga tentunya tembakan si Minimano ini bukan kaleng-kaleng dan tentunya disana masih ada si Modric kita kembali berikan kepada Roberto Carlos berikan kembali kepada Samuel Eto'o langsung saja kita gitar sedikit berikan ke Bramesi kita kasih kaki termantul-mantul teresinator teman-teman semua giri-giri ini kayaknya di babak pertama gue dikerjain sama Konami nih teman-teman semua karena sulit banget nyerang tetapi di babak kedua ini baru dua kali nyerang teman-teman semua langsung tercipta dua gol termantul-mantul dan ini efek dari si Minimano sih teman-teman semua kayaknya permainan dari si Minimano baru dikeluarkan di babak kedua ada juga tentunya aduh dipotong kembali lawan apa yang sering channel ada juga tentunya disana masih ada Batis Tuta Manis Manjemus Serapri Madona diberikan kepada Tren Alexander Anul kembali namun dipotong kembali disana masih ada Hoiner langsung saja mau kemana kamu deh langsung saja kita kembali berikan kepada Robir Manis Manjemus Serapri Madona disana kita berikan kepada Minimano berikan umpan terobos cantik Manis Manjemus Serapri Madona tuh lihat umpan-umpan dari Minimano teman-teman semua enak banget karena dia udah punya skill umpan satu sentuhan yang ngebuat pasing-pasingnya itu nggak terlalu lama dan juga tentunya kita jadi nggak kehilangan momentum untuk melakukan penyerangan dengan umpan satu sentuhannya dan langsung saja disana masih ada Samuel Eto'o termantul-mantul terminator comeback Israel Dimas senggol dikit ngeri gila gila tadi teman-teman semua di menit 45 kita itu masih tertinggal 2-0 tetapi di menit 65 teman-teman semua sekarang kita bisa untuk teman-teman semua membelikan keadaan menjadi 2-3 termantul-mantul karena tentunya tadi ini lawan gue menggunakan formasi yang cukup aneh sehingga teman-teman semua gue agak sedikit kebingungan untuk mencari celahnya makanya di babak pertama masih adaptasi dan di babak kedua teman-teman semua setelah gue tahu celahnya teman-teman semua gue langsung melakukan serangan 7 hari 7 malam ke lawan gue dan akhirnya teman-teman semua kita bisa membalikan keadaan dari 2-0 menjadi 2-3 termantul-mantul dan juga tentunya disana masih ada Tomiasu kita mencoba membangun pola penyerang kembali berikan kembali kepada Minimano long saja disana masih ada Minimano kembali berikan umpan aduh dipotong kembali Rodri takedri-kedri termantul-mantul dan juga tentunya disana masih ada Minimano kembali berikan umpan cantik manis majem pusana primadona disana Carlos berikan umpan lintas samudera kepada Messi takasih-kasih gila-gila-gila gimana teman-teman semua bilta penyerahan gue setelah ada umpan-umpan panjang dari Minimano sangat akurat sekali sehingga membuat gue teman-teman semua bisa untuk memborbardir pertahanan lawan gue disana masih ada Roberto Carlos namun dipotong kembali disana masih ada Minimano aduh-aduh-aduh nampaknya udah kecapean si Minimano ini tapi gak apa-apa teman-teman semua kita masih akan mencoba untuk melakukan penyerahan kembali dipotong kembali oleh tren Alexander Arnold kembali disana masih ada Minimano kembali mencoba untuk membayang-bangi namun dipotong kembali teman-teman semua gila kuat bang Roberto Carlos tapi disana masih ada Minimano teman-teman semua lagi-lagi-lagi ini nih pentingnya skill bantu bertahan ya teman-teman semua ngebuat pemain kamu itu teman-teman semua ikut mundur ke belakang untuk ngebantu pertahanan kamu dan juga tentunya disana masih ada Messi tekesi-kesi dipotong kembali oleh Leo Messi kemana kamu deh langsung saja disana masih ada Modri kita kembali berikan kepada Roberto Carlos dipotong kembali disana masih ada lawan-lawan pencari channel kembali kita mencari dimanakah dirimu Minimano langsung saja berikan umpan terobos disana Minimano berikan umpan terobos lagi disana Eto'o langsung saja berikan umpan disana Messi tekesi-kesi bermantu-mantu umpan dari Minimano teman-teman semua kepada selamu yang Eto'o dia juga tentunya langsung dipinisin dengan cantik menis mencoba sangat prima dona kepada Leo Messi tekesi-kesi yang tentunya termantul-mantul memang Minimano ini bukan pemain kaleng-kaleng terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh